Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor Berjumpa lagi dengan saya channel Bugunda Berikanan Salam Berikanan Semoga kita diberikan kesehatan umur yang barokah Amin amin ya robbal alamin Pada kesempatan kali ini lor Saya akan membahas budidaya lele Sistem kocer ya lor Sistem kocer dalam arti Disini air mengalir tidak non-stop lor Jadi air mengalir secara berkala lor Memakai sistem timmer lor Jadi air hidup sendiri mati sendiri Kita memakai timmer seperti ini lor Pempa airnya kita memakai Pempa air modifikasi lor 1,5 in Dan kali ini kita akan Mereview Cara pemberian pakan ya lor Kita akan Mereview Budidaya lele sistem kocer Dengan padat tebar 4 ribu Per kolam ya lor Ukuran kolam D3 Dengan tinggi air Ini lor Ada 1,2,3,4,5 5 kotak Tinggi air 50 ya lor Ini Pakan yang akan Kita berikan pada pagi hari ini Ini ada 4 4 pelet ya lor 1 Ember Greasy pelet penuh Dan 1 ember ini Untuk Untuk 1 kolam ya lor Oke lor Ini video Kami sengaja ya lor Tidak kami Deda ya lor Ini lost video Real Tidak ada editan ya lor Jadi Video ini Nyala terus ya lor Tidak berdeda Oke Kita akan Memberikan pakan Kekolam pertama ya lor Ini Masih 3 ya lor Nah ini penampakannya lor Untuk 1 Kolam Kita berikan 1 ember penuh Lor ya Ini Lelek usia 42 hari lor Ini Ini lor ya Ini Video ini lost Ini lor Sudah besar-besar lor Estimasi Berat 1 kilo Sudah 17 ekor Ini lor Usia tebar 42 hari Tebar dari ukur 6 cm lor Atau ukur 5 Pikak lor Kita kasih makan Sampai kenyang ya lor Kenyang dalam arti Semua bisa makan Pelek secara merata ya Tidak ada Sisa ya lor Nah ini lor Sudah habis lor Masuk 1-2 buder lor Oke ini mau Selanjutnya lor Selanjutnya Untuk kolam yang kedua ya lor Untuk kolam yang kedua Ini sudah diambil Mak-emaknya lor Ini kolam kedua Ini penampakannya lor Untuk kolam kedua lor Sama Sama 1 ember penuh lor Kaliannya lor Jadi bagi dulur-dulur Yang sudah lama berkenti punggih lele Pasti tahu Dengan pakan 1 ember penuh Berapa Eker untuk 1 kelamnya Itu pasti paham Dan ini 1 kelam saya tebar 4 ribu ya lor Oke lor Oke lor ini hampir habis Nah ini keadaannya lor Jadi kita mau ngasih makan 2 kali ya lor Pagi sama sore Kadang ya pagi sama malam ya lor Dan selanjutnya untuk Kolam ketiga ya lor Oke Oke Terima kasih Terima kasih ini cahaya maaf ya Liria kurang gila karena sinar matahari sudah menginari kolam terima kasih wah gak jelas lho kena air lho kameranya lho maaf ya lho penagih perhatian lho saking banyaknya Oke ini yang keempat ya lho nah ini lho ini kolam yang kedua tadi sudah habis lho oke lho ini kolamnya keempat lho ini saya agak jauh lho karena muntrat-muntrat air kena di kamera lho ini juga sama lho takarannya satu ember penuh habis lahap untuk usia 42 hari ya lho ini lho ikannya juga besar-besar lho ya hampir habis ya lho ya hampir habis ya lho atau hampir penuh oke lho udah habis lho ini yang barusan kita kasih pakan tadi udah gak ada sisa sama sekali oke lho disini kita akan membahas tentang kocer ya lho penampakannya seperti ini lho penampakannya seperti ini lho jadi kita pakai kocer sistem berkala lho untuk waktunya kita menggunakan 2 jam ya lho 2 jam nyala ini timernya 2 jam nyala 2 jam mati lho jadi nanti bompah air jika waktunya jika waktunya setelahnya sudah nyala akan menyala sendiri dan waktunya mati akan mati sendiri ya lho ya oke lho sampai disini dulu semoga video ini bermanfaat bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih